Kami minta Fadel harus dilihat dari perspektif kemanusiaan, perspektif hukum, perspektif perlindungan. Apakah Fadel ini layak jauh juga dapat perlindungan atau tidak? Karena dia juga anak-anak kan? Dia juga 20 tahun kok. Kemarin baru 18 tahun, nggak jauh beda. Lagi-lagi akibat ulahnya, Rasman diruja habis-habisan oleh Nikita Mirzani akibat statement nyawurnya. Sekarang bilang Fadel juga harus dapat perlindungan karena saat melakukan dulu, wow, sudah melakukan pengakuankan ini juga masih sekitar 18 tahun. Makanya kalau pilih pengacara, jangan pengacara yang ijasa SH-nya beli ya. Tentu hal tersebut akan berimbas fatal pada Fadel Bajide di mana sang pengacara lagi-lagi dipermalukan di depan publik oleh Nikita Mirzani. Rasman! Eh, Rasman! Rasman di mana, Pak Lulente? Rasman! Sudah nonton TV? Belum TV? TV sudah nonton? Belum TV? Atau nggak nonton Utup? Atau nggak nonton Itok? Sudah dengar belum Bapak Kapolres bicara? Dia bilang, ya, adek tidak nanya. Begitu, Rasman. Udah naik tuh jadi penyidikan, Rasman. Arisonnya aku dipanggil, Rasman, aku beserta saksi-saksi yang lain untuk di BAP ulang, Rasman. Ribet lo. Lo ngapain lo ke PPA tempat perempuan? Itu kan laki, Pak Lul. Lo ngapain lo mau telepon menteri sekalipun? Kagak bakalan di Warok. Eh, kagak bakalan di Warok. Senin, ah, Rasman, aku dipanggil ke Senin, Rasman, Pak Lente, bolambung, ente, bloon. Lagi-lagi Rasman dibuat tidak berdaya oleh Nikita Mirzani. Dapat bogem mentah, hanya bisa mengunggah momen resarat merasa ada peserta yang mirip dirinya saat jadi juri Indonesia good talent, kata Rasman di akun Instagram terverifikasinya. Ya, sepertinya kabur dari suasana hirup piku di mana status laporan Nikita Mirzani yang sebelumnya penyelidikan kini beralih meningkat menjadi sidik. Hal yang membuat hal tersebut menjadi kabar buruk bagi Rasman. Lo minta on the track kan, Rasman? Ini on the track banget, Rasman. Ini on the track, well. On the tracknya parah banget, well. Terima kasih untuk bapak-bapak kepolisian Republik Indonesia, Wabiok Khusus, Jakarta Selatan. Ya, sudah on the track dalam kasus aku ini. Terima kasih banyak, ya. Nah, untuk Rasman Bahlul. Untuk Kang Semir. Waduh, 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 parah nih Bahlul nih, parah. Ini sih heboh banget ini. Kamu pasti jantungnya berdepar-depar, deg, 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 gitu, well. Lagi lu repot banget dari kemarin, mondar-mandir. Gua diam, gua diam, gua diam, gua diam. Lu sebut-sebut terus nama gue, lu sebut-sebut terus nama gue. Pake segala, ngomongin ibadah gue, segala macem. Lu aja yang ibadahnya, benerin dulu, akhlak lu. Benerin akhlak lu, benerin Rasman. Menurut saya, saya cuma ingin keadilan sih. Semuanya ingin keadilan dan tolong. Kalau misalnya saya bisa mau ngomong, saya mohon. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Lain-lain, Anda sampaikan, Anda jawab pada saat Anda diperiksa oleh penyidik. Ingat, penyidik mempunyai bukti yang cukup banyak. Saya yang dilaporkan... Oke, jadi jawabannya Anda tidak merasa salah begitu ya? Membeberkan hasil USG tersebut, Bang Rasman. Gak takut. Saya gak tahu itu takut apa, Roti takut itu ya? Naiknya status laporan Nikita Mirzani dari penyelidikan menjadi penyidikan adalah berita yang sangat menggemparkan. Dan tentu hal tersebut merupakan pukulan telak bagi Fadel Bajideh dan pengacaranya, Rasman Arief Nasudion. Dimana sebelumnya memang Pahmi Bahamid sudah menyampaikan agar rivalnya tersebut bersiap-siap menanggapi klarifikasi dan pertanyaan dari penyidik terkait kasus asusila yang dilakukannya kepada Putri Nikita Mirzani. Yakni Laura Mirzani. Kasus ini tentunya sebentar lagi akan tambah membuat kita menunggu-nunggu karena ini merupakan pelajaran presiden bagi kita sekalian yang memiliki anak di bawah umur. Untuk bisa menjaga agar anak-anak kita diperlakukan baik dengan pasangannya. Nah tentu hal yang dilakukan ini oleh Nikita Mirzani yang melindungi putrinya adalah hal yang terpuji dan akan menjadi contoh ke depannya bagaimana seorang keluarga, seorang ibu, seorang ayah melindungi anaknya dari perbuatan asusila. Dan hal yang dicontohkan oleh Nikita Mirzani dengan melaporkan kepada pihak berwajib akan menjadi presiden bagaimana penyelesaian kasus hukum tegak lurus di kasus Laura Mirzani dengan Fadel Bajide. Oke, meskipun kita tahu Rasman ke sana kemari mencari perlindungan pergi ke Kemen 3A, P3A untuk mendapatkan perlindungan sehingga ia pun cukup ngaur karena sudah merasa putus asa untuk mendapatkan perlindungan sana sini. Sehingga menyebut Fadel adalah anak di bawah umur yang perlu mendapatkan perlindungan apalagi ia saat melakukannya berusia 18 tahun. Hal ini pun menunjukkan bahwa Fadel benar-benar telah mengakui statement yang disampaikan oleh Rasman tersebut merupakan pengakuan secara tidak langsung Fadel Bajideh kepada Rasman Arif Nasution tersebut. Hal ini tentunya adalah bukti ya, bukti yang bisa menguatkan bahwa Fadel benar-benar melakukan hal tersebut. Dan itu tidak bisa ditepis lagi karena nyerocosnya Rasman berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu banyak berkeluar-keluar tetapi tidak paham dan tidak mengerti itulah kebodohan yang nyata seseorang. Tentunya Rasman seperti pengacara-pengacara yang lain tidak terlalu banyak berbicara nyerocos sana-sini yang nanti akan blunder dan kena sendiri. Jadi sungguh kasihan sekali pada Fadel Bajideh yang sebentar lagi akan segera menikmati ya Rutan Pro, ya Rutan Hotel Prodio ya. Istimewanya itu Hotel Prodio yang memang diperuntukkan dan khusus disiapkan oleh Nikita Mirzani kepada si Fadel. Orang yang telah menghancurkan masa depan anaknya. Ya, seperti itulah yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Terkait juga dengan statement Rasman diruja oleh Nikita Mirzani bahwa Rasman sampai saat ini belum memberikan konfirmasi apa terkait. Naiknya penyelidikan menjadi penyelidikan. Karena hal tersebut adalah pukulan yang telah upaya yang ia lakukan hanya buang-buang tenaga saja. Hal yang tidak perlu. Dan direspon oleh Nikita Mirzani bahwa dia diam-diam saja ya. Karena menggunakan lawyer pengacara yang memang profesional. Ijazahnya beneran bukan dari hasil beli. Dan itulah yang membuat kenapa Pak Mibamit banyak dipakai oleh banyak artis dan banyak kalangan. Karena kredibilitasnya dan selalu ya on the track. Selalu ya menjunjung ke privasian kliennya dan juga tidak banyak omong tetapi selalu menang. Sebagaimana disampaikan oleh Nikita Mirzani tentang pengacaranya tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax